Terungkap fakta baru, kasus pembunuhan ibu dan sang adik yang sedang kritis dirawat di rumah sakit Pontianak. Seorang pria berusia 43 tahun berinisial DJ, tega menghabisi nyawa ibu tirinya, serta melukai sang adik di rumahnya sendiri, Gang Anggrek, Jalan Sepakat 2, kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak pada Jumat 18 Desember 2021 malam. Korban yang merupakan ibu tirinya berinisial Sri Sunarti berusia 61 tahun dan sang adik bernama DS berusia 41 tahun. Dari peristiwa da'as tersebut, korban DS mengalami luka yang cukup serius dan saat ini sedang dalam perawatan intensif dari pihak medis. Sementara ibunya Sri Sunarti dinyatakan meninggal dunia. Kaset reskrim Polresta Pontianak AKP Indra Asrianto menjelaskan kronologi kejadian. Peristiwa bermula saat pelaku bernama DJ yang merupakan anak tiri dari Sri Sunarti masuk ke dalam kamar korban DS pada sekitar pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu di dalam kamar terdapat korban DS bersama tiga anak perempuannya. Di dalam kamar itu pelaku berusaha menarik tangan anak korban berinisial ST untuk mengajaknya berhubungan badan. Seketika itu pula anak pertama korban langsung menolak dan mendorong pelaku yang tak lain adalah pampannya sendiri keluar dan langsung menutup pintu kamar. Setelah beberapa saat ST mendengar suara teriakan. Semula ia mengira itu adalah suara penghunikos namun teriakan semakin keras. Saat ST membuka pintu kamar ia sudah melihat ibunya DS sudah terbaring di ruang tengah ditusuk oleh pelaku menggunakan gunting. Lalu ST mencoba menolong ibunya untuk masuk ke dalam kamar. Di saat bersamaan pula ia melihat pelaku langsung mengejar SS yang merupakan neneknya ke arah luar rumah. Tidak lama berselang karena mendengar keributan datang Ade yang merupakan cucu korban. Langsung memberikan pertolongan kepada neneknya yang tergeletek di jalan depan rumahnya. Setelah itu mengetahui bahwa DJ yang melakukan semua ini, ia bersama sejumlah warga lantas mencari pelaku dan berhasil mengamankannya. Selanjutnya terlapor dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianakota guna pengusutan lebih lanjut. Di gengenggir gimana Pak? 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 Dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Saat ini telah berada di rumah sakit hutan. Di mana berdasarkan informasi dari keluarga, tempatnya di sepakat 2, Kecamatan Perjalan Negara, telah ditemukan oleh seorang peninggal dunia. Kemudian dari kami, menginjata kelas, ditemukan ada dua korbat. Yang satunya mengindah dunia, yang satunya dalam keadaan dungu. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.